Oke jadi buat kalian pengguna HP Infinix Smart 8 ya teman-teman yang baru beli HPnya dan belum disetting-setting disini saya akan rekomendasikan beberapa settingan wajib yang bisa kalian terapkan di HP Infinix Smart 8 ini Oke udah langsung aja kita mulai tutorialnya Oke yang pertama yaitu ini dia usap ke bawah seperti ini untuk membuka bilah notifikasi nah mungkin saja kalian tuh sering menggunakan HP dengan mode satu tangan seperti ini jadi kalian akan sedikit keriputan untuk membuka notifikasi jika harus seperti ini menggeser ke bawah pada bagian atas dengan tangan seperti ini kan susah nah kalian bisa menggunakan fitur mode satu tangan untuk usap ke bawah caranya kalian tinggal cubit ke tengah seperti ini layar HP kalian seperti ini lalu kita kita pilih ini dia teman-teman ya kita klik pengaturan setelah itu kita klik ini dia gesture nah pada bagian gesture ini kita pilih ini dia geser ke bawah pada peluncur kita klik dan kita pilih bilah notifikasi ini seperti itu dan langsung kita coba nah seperti ini langsung membuka bilah notifikasi hanya dengan mode satu tangan kita usap ke bawah dimanapun seperti itu Oke selanjutnya yaitu kita aktifkan tombol aksesibilitas pada bagian ini dia di pocok kanan bawah tombol di aksesibilitas ini sangat penting sekali bagi pengguna HP untuk menghemat penggunaan ini dia tombol power misalnya untuk mematikan kunci layar seperti ini dan juga untuk screenshot dan lain-lain ya teman nah caranya langsung aja kita pergi ke setelan seperti ini dan kita klik ini dia tombol setelan setelah itu kita geser ke atas kita pilih ini dia fitur spesial lalu kita pilih ini dia aksesibilitas lalu kita selanjutnya pilih ini dia menu aksesibilitas kita pilih ini dia pintasan menu aksesibilitas aktifkan ini dia kita klik izinkan kita klik mengerti nah seperti ini sudah muncul tombolnya dan btw tapi di sini kalau bisa ganti dengan metode yang lain yaitu dengan ini dia tahun ya kita klik kembali dulu ini kan ada di menu aksesibilitas tadi di ini dia aksesibilitas kita Scroll sampai mentok ke bawah kita klik ini dia pintasan aksesibilitas dan ini dia ada tombol aksesibilitas kalian bisa ubah menjadi seperti ini lokasi kita pilih mengambang lalu akan seperti ini jika mengambang jika diklik bisa untuk naikkan volume atau screenshot atau layar kunci ya teman-teman seperti itu ini dia nah kalau saya sendiri lebih suka jika lokasinya itu berada di bagian bawah biar nggak kepencet-pencet secara tidak sengaja ya teman-teman seperti itu oke jadi tergantung minat kalian ya teman-teman kalian pilih atur di mana oke untuk berikutnya yaitu setting keyboard nah buat kalian yang belum setting keyboard di HP Infinix ini langsung aja kita klik pada bagian keyboardnya ya teman-teman di sini kalian bisa klik pada menu pesan atau apapun untuk memulai cat atau mengetik ya teman-teman seperti ini nah ini kan akan muncul keyboard seperti ini kalian buka pesan atau aplikasi notice atau apa yang penting kalian bisa membuka keyboard seperti ini lalu langsung aja kita klik ini dia tanda pengaturan di tengah kita klik seperti ini lalu kalian setting-setting ya teman-teman di sini saya ikan setting pada bagian preferensi terlebih dahulu di sini saya aktifkan baris angka seperti ini oke di sini saya cukup aktifkan baris angka ini biar apa biar ini tadi muncul angka ini tadi teman-teman ya karena awalnya akan tidak muncul oke setelah itu kita klik pada bagian tema di sini temanya ya kalian sesuaikan sendiri pilih yang mana mungkin saya pilih tema ini dia gelap default mungkin seperti itu atau mungkin tema ini dia putih saya klik ini dia terapkan kita klik kembali setelah itu kita klik ini dia koreksi teks di sini kalian bisa atur-atur sendiri di sini pada bagian kapitalisasi koreksi otomatis seperti ini kalian bisa non aktifkan ya teman-teman dan ini dia koreksi otomatis kalian bisa non aktifkan kadang ini sangat mengganggu jika kalian suka mengetik pesan yang sangat singkat-singkat jadi pesannya tidak dirubah oleh sistem keyboardnya ya teman-teman karena itu sangat menjenggalkan oke jadi kalian atur-atur sendiri seperti bapan klip ini dia kalian bisa tampilkan teks dengan gambar yang disalin baru-baru ini di kolom saran atau apa kalian bisa aktifkan atau tidak tergantung keinginan kalian ini lebih ke minat diri sendiri ya teman-teman untuk keyboard ini nah ini dia pada bagian ketik digeser ini kadang sangat mengganggu saya non aktifkan aja dan pada bagian emoji ini kalian bisa kita aktifkan juga ya teman-teman seperti ini nah ini dia akan muncul ini dia tombol emoji oke jadi mungkin cukup seperti itu aja untuk settingan keyboardnya lanjut kita pergi ke settingan berikutnya yaitu notif non aktifkan notifikasi aplikasi jadi notifikasi yang saya maksud ini seperti ini teman-teman ya notifikasi yang tidak terlalu penting seperti ini dari aplikasi-aplikasi bawaan nah sebenarnya kalian itu bisa non aktifkan cukup seperti itu kalian geser ke kiri ya teman-teman seperti ini kalian klik pengaturan seperti ini dan non aktifkan notifikasi seperti itu ini akan hilang ya teman-teman dengan seperti ini namun jika ada banyak aplikasi kalian tinggal klik aja di menu pengaturan kita klik pengaturan seperti ini dan kita scroll ke atas kita pilih ini dia pusat notifikasi dan disini ada ini dia daftar aplikasi notifikasi maksudnya daftar notifikasi aplikasi yang aktif seperti ini tadi palmstore ah games ini kan tidak terlalu penting bagi saya tapi entah bagi teman-teman jadi kalian bisa seleksi notifikasi-notifikasi apa yang sebaiknya aktif atau tidak ya teman-teman seperti ini misalnya saya pilih notifikasi seperti ini aja cuaca dan chrome atau apa yang aktif dan saya batasi yang tidak perlu seperti aplikasi palmstore ini tadi oke seperti itu caranya untuk menonaktifkan notifikasi aplikasi yang tidak terlalu penting oke dan selanjutnya yaitu kita akan setting sidik jari dan kunci layar ya teman-teman disini saya belum setting kunci layar masih metode usap dan ini belum aman tentunya jika kalian menggunakan HP infinix langsung aja kita klik pengaturan di HP infinix ini kalian buka pengaturan dan setelah itu kalian scroll ke atas seperti ini kalian pilih ini dia kata sandi dan keamanan setelah itu pada bagian paling atas ini kita pilih terlebih dahulu yaitu kata sandi layar kunci disini kita pilih mungkin yang pola atau kata sandi numerik dan lain-lain tapi disini saya pilih pola aja biar mudah ya teman-teman seperti ini kita lakukan dua kali untuk konfirmasi nah pola sudah berhasil diterapkan ya teman-teman nah seperti ini dan selanjutnya kita sudah setting pola lalu kita bisa setting sidik jari jadi harus pola dulu baru sidik jari seperti itu karena untuk memasukkan sidik jari kita membutuhkan pola seperti itu ya teman-teman lalu kita tambahkan sidik jari ini dia nah disini kalian klik ini dia berikutnya pastikan tangan kalian bersih ya teman-teman jari kalian ini jari jempol kalian lalu kalian usap-usap seperti ini sampai ini dia penuh pada bagian yang ditunjukkan di layar ini ini kurang dikit lagi nah ini dia sudah klik selesai dan ini dia sudah saya coba mungkin coba aja apakah bisa nah ini dia bekerja dengan baik ya teman-teman atau jika menggunakan sidik jari nah seperti ini nah sudah aktif sidik jari dan polanya oke berikutnya kita tinggal aktifkan extended RAM atau RAM tambahan di HP Infinix oke disini untuk HP Infinix aku yaitu variasi RAM 4GB dan 6GB ya teman-teman aslinya ini RAMnya 4GB dan mentok 4GB tambahannya RAMnya jadi ya gitu 4 plus 4GB walaupun tulisannya ada 8 itu 4 plus 4GB RAM aslinya untuk mengaktifkan RAM tambahan yaitu kita tinggal pergi ke pengaturan seperti ini di HP Infinix kita klik pengaturan setelah itu kalian ini dia pilih fitur spesial lalu kita pilih fusi mem nah ini dia sudah diaktifkan RAM tambahan 1GB ya teman-teman di HP aku dan untuk mengubahnya kalian bisa aktifkan ini dia ini dia kalian bisa pilih 2GB atau 4GB seperti itu dan misalnya seperti ini saya aktifkan RAM tambahan 2GB kita klik modifikasi nah ini dia HP Infinix saya akan restart seperti ini dan akan diaktifkan RAM tambahan 2GB tadi jadi perlu kalian tahu RAM tambahan itu tadi menggunakan RAM internalnya ya teman-teman atau RAM penyimpanan jadi RAM penyimpanan akan berkurang dan diubah ke RAM maksudnya memory penyimpanan akan diubah ke RAM jadi akan dipotong 2GB dari 64GB ini tadi jadi pastikan kalian perlu menggunakannya atau tidak jika kalian tidak menggunakan banyak aplikasi ya sebaiknya tidak usah diaktifkan atau mungkin jika kalian suka main game banyak kalian bisa aktifkan fitur ini tadi jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian semoga bermanfaat itu tadi beberapa fitur-fitur yang bisa kalian aktifkan atau settingan wajib di HP Infinix Smart 8 semoga bermanfaat